Pelaksu ini kelas unitas profeksi, baik dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kita sudah menangkap dua tersangkap, yang tersangkap pertama adalah Saljono Juni Paktian. Saljono Juni Paktian, itu kita tangkap di Jorong, gabungan Resmok Kodak Asal dengan Resmok Tala dan Resmok Tanah Bungu. Kemudian kita tangkap yang bersangkap pada hari Selasa, 27 Maret, jam 11.45 Wintang oleh Resmok Kodak Asal, Jantara Resmok Tala dan Jantara Resmok Rastangku di Kecamatan Jorong, kilometer 134. Setelah dikembangkan, baru berkembang, pelaku yang satu diamankan oleh Kores Pasir, atas nama Ferry, 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 Ferry. Bahkan, kami berhasil mengamankan tujuh unit kendaraan Roda Ampat, yang satu Crucio, yang enamnya Pickup. Jadi, untuk Barang Bungunya, untuk Jorong, Kores Tanah Lawu satu, untuk TKP Kamping ada dua, Pasir, untuk Kelab Baru satu, dan terakhir dua. Yang satu, yang untuk Mobilio Sio, itu masih belum jelas pemiliknya. Surat kendaraan, ternyata surat kendaraan ini dibuat di dana Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! khusus menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah kita cek di lantas juga. Ini hanya skenan saja. Ini skenan, juga... Tas tasnya beda, bobonya pun beda, tidak timur Tas tasnya berdasar fotokopian Dan juga memang pada saat diamankan, jenis aman Pada saat pelaku itu diamankan, dicorong Yang diamankan itu kunci kontak yang baru Bintu, kotak nomor Yang akan digunakan di mobil hadiah surya Dan juga kunci T Ini kita duga untuk merusak Bintu sama kunci kendaraan ini Yang diamankan sama pelaku Kemudian pada saat pengembangan, ternyata ada kiriman STNK Saat kita cek, ternyata STNK yang palsu Dan saat kita lihat, nomor STNK ini sama dengan nomor yang dia bawa Ini kan yang dia bawa pada saat penangkapan Ini baru datang STNK ini Jadi kalau kita lihat, ini memang satu grup, satu rangkaian Dan memang mereka sudah spesialis untuk pencudian pickup Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!